Intro Kalimat Nabi ada dua versi Kalau bisa dengan Nabi Yun, Pitashti Dilya, bisa dengan Nabi Yun, Bil Hamzah Kalau kita mengatakan kalimat Nabi Yun, Bilya, dengan menggunakan Ya Maka ini mustaq, kalimat Nabi mustaq atau diambil dari kata nubuwa Dari kata nubuwa, yang artinya adalah al-irtifa' tinggi Karena Nabi adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT Atau Nabi adalah orang yang bisa mengangkat derajat orang-orang yang mengikutinya Itu makna Nabi, jika kita katakan, lafa tersebut diambil dari kalimat Nabi Yun Dengan mentesditkan Ya Akan tetapi jika kita mengatakan kalimat Nabi berasal dari kata Nabi Yun Itu mustaq diambil dari kalimat Naba atau berita Karena Nabi adalah orang yang membawa berita Atau menyampaikan berita dari Allah SWT Dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya Dan mengajarkannya kepada umat manusia Definisi daripada Nabi sendiri adalah Dikatakan oleh para ulama, Nabi adalah Nabi adalah manusia Jadi tidak ada Nabi dari selain manusia Dari malaikat atau bahkan dari binatang Jadi syaratnya seorang Nabi adalah insan, manusia Yang kedua adalah dhakarun, laki-laki Jadi tidak ada Nabi perempuan Tidak ada Nabi perempuan Hurun, merdeka Jadi semua Nabi adalah orang-orang yang merdeka Bukan seorang budak atau hamba sahaya Nabi mendapatkan wahyu dengan sebuah syariat Jadi itulah definisi Nabi Insanun, dhakarun, hurun, uhiya ilaihi bisyari'in Adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki Yang mendapatkan wahyu berubah syariat dari Allah SWT Jika ternyata Nabi tersebut diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menyampaikan wahyunya Maka dinamakan juga Rasul Jadi Nabi lebih umum dari kalimat Rasul Setiap Rasul pasti Nabi Tapi tidak semua Nabi adalah Rasul Karena banyak Nabi-Nabi yang diwahyukan oleh Allah SWT Diturunkan kepada mereka wahyu Tetapi mereka tidak diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menyampaikan wahyu tersebut Maka di sini Tidak disebutkan namanya Tapi kita bisa mengetahui Yang dimaksudkan dengan Nabi di sini adalah Beliau peginda Nabi Muhammad SAW Karena alif lam yang ada Di dalam kalimat Nabi adalah Lil'ahdi dhihni Naam Khairi man qad wahada Sifatnya Rasul SAW Adalah beliau sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah SWT Sebaik-baiknya orang yang mentauhidkan Allah SWT Bahkan Rasul SAW adalah Khairul Anbiya wal Mursalin Sebaik-baiknya para Nabi dan para Rasul Al-Imam al-Busiri Di dalam burdahnya Beliau memuji Peginda Nabi besar Muhammad SAW Beliau mengatakan Faqan nabiyina Fi khalkin wa fi khuluqin Walam yudanuhu fi ilmin wala karami Nabi Muhammad SAW mengungguli para Nabi-Nabi yang lain Baik di dalam penciptaannya Atau di dalam akhlaknya Walam yudanuhu Dan tidak ada Nabi satu pun Tidak ada Rasul satu pun Yang mengungguli Rasul SAW Fi ilmin Di dalam ilmunya Wa fi karami Atau di dalam kemuliaannya Bahkan dikatakan setelah itu Wa kulluhum min Rasulillahimul tamisun Gharfan min al-bahri Atau rushfan min al-diami Semua para Nabi Para Rasul Mengambil keberkahan Daripada baginda Nabi Muhammad SAW Luar biasa Merupakan sebuah kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita Bahkan termasuk ni'mat yang besar Setelah ni'mat iman dan Islam Adalah kita dijadikan sebagai umatnya Rasul SAW Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia Maka umatnya pun Menjadi umat yang termulia Al-Mahmi Muhammad SAW mengatakan Lama da'allahu da'ina li ta'atihi Bi akramir rusli kunna akramal umami Dengan sebab Nabi yang paling mulia Rasul yang paling agung Kita menjadi umat yang paling mulia Kita menjadi umat yang paling agung Keistimewaan kita Kemuliaan kita Dari umat-umat sebelum kita Bukan karena ibadah kita Bukan karena Ketaatan kita Akan tetapi Karena kita dinisbatkan kepada Rasul SAW Karena kita Dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW Maka ini sebuah ni'mat yang luar biasa Sebagian ulama berdoa dengan doa yang luar biasa Istimewa Di dalam doanya Beliau mengatakan Allahumma Allahumma Dan kami tidak pernah meminta itu Dan kami tidak pernah meminta itu Tapi ini murni anugerah Ni'mat yang kau berikan kepada kami Kami tidak pernah meminta Supaya dijadikan umatnya Rasul SAW Sekali lagi ini murni Rahmat dan ni'mat yang kau berikan kepada kami Maka kumpulkanlah aku dengan Rasul SAW Dalam keadaan kami meminta kepada engkau Luar biasa Kemuliaan Rasul SAW Tidak bisa kita hitung Tidak bisa kita ukapkan dengan kata-kata Kemudian kita kembali kepada pembahasan baik-baik ini Setelah si sahibul qasidah Bersalawat kepada Rasul SAW Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Yang mana disifati disini Beliau adalah sebaik-baiknya Orang yang mengesahkan Allah SWT Dibaik yang selanjutnya Beliau juga bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW Yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW adalah Jika kita berbicara Bertakwa kepada Allah Maka dia termasuk golongan Alun Nabi SAW Kalau dalam hadis disebutkan Hadis yang diriwetkan oleh Imam Malik Radiyallahu ta'ala anhu Nabi Muhammad SAW ditanya Man alun Nabi SAW Siapakah keluarga Nabi SAW Maka beliau menjawab Alun Nabi Kullu taqiyin Keluarga Nabi adalah semua orang yang bertakwa Tetapi jika kita ingin Berbicara tentang masalah zakat Maka yang dimaksudkan dengan Alun Nabi SAW Di sini adalah Banu Hashim wal Muttalib Selanjutnya Setelah sahibul Qasidah Menghiasi Qasidah ini dengan salawat dan salam Yang diaturkan Yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan kepada keluarga beliau Selanjutnya beliau juga Mendoakan Atau bersalawat Kepada para sahabatnya Wa sahbihi Dan sahabatnya Arti dari kalimat sahabat adalah Sebagai mana yang dijelaskan oleh para ulama Man ijtama'a bin Nabi SAW Wa amana bihi Wa mata alal iman Sahabat adalah orang yang berkumpul Dengan Rasul SAW Diberikan keistimewaan Bisa melihat memandang indahnya Wajah Nabi Muhammad SAW Dan beriman kepada beliau Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah Beriman kepada Rasulullah SAW Maka itu adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Dan semua sahabat Masuk syurga Semua sahabat Dijamin selamat dan bahagia di akhirat Karena Allah SWT Berfirman di dalam Al-Quran Wa kullan wa'adallahul husna Dan semua sahabat Allah SWT Janjikan kebaikan untuk mereka Ulama Ahli tafsir Mengartikan lafat al-husna disini adalah Al-Jannah Berarti maknanya Semua sahabat akan dijanjikan surga Oleh Allah SWT Dan memang sahabat adalah Insan-insan yang terpilih Insan-insan yang terpilih Manusia-manusia yang istimewa Yang Allah pilih dari sekian banyak manusia Untuk dijadikan sebagai pendamping baginda Nabi Muhammad SAW Dijadikan sebagai orang-orang yang membantu dakwahnya Rasul SAW Tidak sebarang orang Tidak semua orang Yang dipilih oleh Allah SWT Untuk menjadi pendamping Rasul SAW Untuk menjadi Pembela-pembela Nabi Muhammad SAW Maka maqamus sahabat Derajat sahabat Derajat yang sangat tinggi Bahkan sebagian ulama Mengatakan bahwasannya Abu Bakar wa Umar Sayyiduna Abu Bakar wa Umar Afzalu minal malaikat Lebih afzal dari malaikat Merupakan sebuah keistimewaan Yang Allah SWT khususkan bagi mereka Maka kita sebagai orang-orang yang hidup Setelah zaman para sahabat Sudah sepatutnya dan sewajarnya kita Untuk mendoakan para sahabat Kita cinta dengan para sahabat Bukan malah kita membenci mereka Kita doakan mereka Kita cinta mereka Kita berjalan Dengan jalan yang dilalui Yang diajarkan oleh para sahabat Kemudian setelah itu Sahibul Qasidah melanjutkan doanya Dan semoga salawat doa Rahmat dan sebagainya Allah SWT haturkan dan limpahkan Kepada orang yang mengikuti Mengikuti apa? Sabila dinil haqi Jalan agama yang benar Yaitu agama Islam Ghairi Mubtadi' Yang mana dia tidak melaksanakan Pid'ah Dinil haq Agama yang benar Adalah Kulluma wa faqal kitab wa sunnah Semua yang sesuai Dengan al-kitab Ya'ani al-Quran Dan as-sunnah Ya'ani hadith Nabi Muhammad SAW Jadi didoakan Semua orang-orang Yang mengikuti jalan yang benar Yang mengikuti Jalannya al-Quran Dan as-sunnah Atau Yang lebih Terkenal dengan Nama Ahlu sunnah Wal jama'ah Ghairi Mubtadi' Bukan mereka orang yang Melaksanakan bid'ah Bid'ah adalah Dalam segi bahasa Artinya Al-Ikhitira Ala ghairi mithalin sabiq Menciptakan sesuatu Yang sebelumnya tidak ada Adapun secara syariat Makna dari kalimat bid'ah Adalah Sebagaimana yang dijelaskan Oleh hadith Yang diriwayatkan oleh Ummul Mu'minin Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Beliau meriwayatkan sebuah hadith Dari Rasulullah SAW Di mana beliau mengatakan Beliau bersabda Man ahdatha fi amrina Ma'laysa minhu fahwaradun Barang siapa yang Membuat suatu amalan Yang mana amalan tersebut Perbuatan tersebut Tidak sesuai dengan apa yang Saya ajarkan Tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan Maka Perbuatan tersebut akan ditolak Perbuatan tersebut dinamakan dengan Bid'ah Dan dikatakan dalam sebuah hadith Kullu bid'atin dolalah Bid'ah adalah kesesatan Inilah makna Bait yang ketiga dan keempat Semoga kita bisa mengambil Hikmah dari Bait-bait ini Demikian Perjumpaan kita Pada episode yang kedua ini Insya Allah Kita akan berjumpa lagi Dalam episode yang selanjutnya Dalam keadaan Sihat wal afiat Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton